Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 78 Pada hikmah nomor ke-78 ini Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari menuliskan Kaumun aku mahabdahu li khidmatihi wa kaumun ikhtasuhum bimahabatihi Darinya Kullan numid duha ulai waha ulai min afa'i robbika wa maqana ato'i robbika mahlur al-israh Ayat 20 Ada kaum yang ditempatkan Allah untuk melayani Dan ada kaum yang diistimewakan dengan mencintainya Kepada masing-masing golongan Baik golongan ini yang menginginkan dunia Maupun golongan itu yang menginginkan akhirat Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu Dan kemudian Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi Al-Isra ayat 20 Tahu muslimin rahimakumullah Hamba Allah dalam hikmah ini itu dibagi menjadi dua Yang pertama ada khadim khidmat Orang-orang yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pelayan agama Allah Dan yang kedua orang-orang yang dijadikan oleh Allah untuk mencintainya Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Baik orang-orang yang ditakdirkan menorong agama Allah Maupun orang-orang yang ditakdirkan mencintai Allah Kedua-duanya merupakan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah, lalu dalam menjelaskan hikmah ini Ibnu Ajibah itu menuliskan Hamba yang mendapat pertolongan Allah itu dibagi menjadi dua Kismun yang pertama Yang pertama adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pelayannya Pelayan Allah Maksudnya pelayan agama Nah, orang-orang jenis ini itu ada empat Jadi orang-orang yang Allah pilih menjadi pelayan agama Yang pertama Pertama, orang-orang yang ditakdirkan untuk berada di kamar Di mahjid, di musyarah, untuk kiamulair Jadi orang-orang yang fokus dengan ibadah mahtoh Rajin tahajud, rajin kiamulair, rajin puasa, dan lain-lain Dengan begitu agama Allah itu akan menjadi tegak Kenapa banyak yang beribadah mahtoh seperti kiamulair di rumah, di kamar, di masjid, dan lain-lain Yang kedua adalah orang-orang yang ditempatkan untuk menjelaskan syariat, menegakkan agama, dan lain-lain Nah, ini siapa? Ulama dan orang-orang soleh Nah, jadi yang menegakkan ajaran-ajaran Islam Di sini adalah para orang Jadi tadi ada orang yang dia fokus beribadah Yang kedua ada orang yang fokus menyebarkan agama Allah Terus menacarkan Nah, ini yang ketiga Dan ketiga, itu ada orang-orang yang menegakkan hak Pemberang agama Islam Siapa? Para mujahid Jadi kalau Islam diserang, bisa menacang mujahid bergerak Ini tipe orang yang ketiga Lalu yang keempat Nah, yang ketiga Itu ada Yang keempat Ada orang-orang yang dipilih Allah Untuk menjaga umat Islam Untuk menjelaskan roda pemerintahan Siapa mereka? Para umarok Dan para sultan Nah, lalu bagian yang kedua Jadi kan Hamba Allah yang mendapatkan inayah Dari Allah itu ada dua Yang pertama Pelayan Allah Di khidmatihi Yang kedua, orang-orang yang mencintai Allah Nah, yang ketiga Yang kedua Siapa orang-orang yang mencintai Allah Itu para orang-orang yang ma'rifat Dan orang-orang yang sampai Berkhidmatihi Ada sekelompok orang yang Allah takdirkan untuk menjadi pelayan agama Allah Kalau ada sekelompok orang-orang yang ditakdirkan untuk mencintai Allah SWT Kita tinggal pilih Mau jadi orang yang khidmat terhadap agama Islam Atau menjadi orang yang mencintai Allah SWT Atau menjadi orang yang punya karakteristik gabung itu Yang menegakkan agama Allah Ia mencintai Allah juga Ia Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang ketiga itu Yang mencintai Allah Dan juga menegakkan syariat Allah Amin Rabbana ta'qubbal minna Innaka anta sami'un alim Watum'alaina Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilah ila anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton